Intro Kejualan aku itu pasti lukernya karena memang pengalaman di eksekutif saya belum pernah ada Tapi dengan berjalannya waktu, saya lihat relawan yang sudah dibentuk oleh tim pengarah dan juga tim sembilan dari BPC BDI Perjuangan ini Menjadi dorongan bagi saya untuk menyakupkan komitmen Kita adalah komitmen, ya sudah, apalagi teman-teman tahu yang memang saya punya pengalaman di bergerak di berkepribadian dalam budaya Jadi buat saya muri-muri itu penting, buat saya sama seperti kita menggerakkan diri kita untuk berbudaya, spirit membangun Nah, ada komplain dari beberapa fungsionalis senior kami, jangan sampai saya kesana, semuanya gak ada Nah, ini kan, bukan asumsi, boleh, boleh, sangat boleh bertendensi seperti itu karena memang kenyataannya ada Ya, tempat daerah yang sepuluh, jadi saya mau doa aku dan semoga saya bisa menjadi kepala daerah yang mumpuni Mumpuni, mumpuni, setiap itu, saya akan mumpuni Ini program utamanya apa sih, kalau mau jadi oleh utamanya? Ya, sebetulnya kalau program, visi misi kita masih, kan kita harus duduk bersama Tapi dengan pasangan calon juga mereka punya visi misi, artinya jangan sampai overlapping dengan visi misi dari yang nilai-nilai yang sudah diprioritaskan melalui rakernas kemarin Dan kalau saya boleh meneruskan apa yang posjen di kota Tepunya selain tadi tentang prosesan akhir Bagaimana masyarakat diberikan sosialisasi bahwa menurut undang-undang memang sudah ada Memelola sampah di rumah sendiri itu secara 30% baru 70%nya di rumah Dan part ini, part ini prosesan akhir Sosialisasinya yang penting adalah Indukasi dan kemauan masyarakatnya sendiri untuk menjaga lingkungan Saya percaya itu sangat kerumunan dan sangat kekeramatan Dan saya pikir bila kepala daerahnya memiliki kemauan untuk menjadi role model, saya pikir semuanya akan terkira Ini kan percalaman nih, akan jadi ke-entertain ya? Salah satunya itu Jadi, kejolak personal feeling ini Mulai dari yang melihat rumah rakyat yang sebenarnya semakin jauh dari rakyat Lalu, kenapa sih begini? Kenapa tempat lembaga yang saya bersama ini, lima tahun ini, hampir tidak mempunyai percayaan dari rakyat Itu juga salah satunya Terus saya mau transformasi di eksekutif Ada kegelisahan, tantangannya akan seperti apa lagi sih? Itu menjadi satu biasa khawatir Ada jemas buat saya itu Justru harus ada itu Biar mulik terus mau belajar Mie, pecalonan ini masih akan tetap jadi diva lagi gak Mie? Pecalonan ini Ya, setelah jadi oleh kota nanti mau Tetap akan menyanyi lagi gak? Ada beberapa tonser yang memang saya sudah terima sebelum mencinta Jadi saya juga diharapkan untuk profesional untuk bisa menyelesaikan Tapi saya juga mengatur sub-sub kerja saya Supaya bisa lebih efisien kerjanya Tanpa harus meninggalkan keutamaan Tapi kalau memang dilihat apakah Ini kan kalau misalkan tadi ada yang tanya kenipaannya Kalau masalah titel itu kan udah nempel Jadi saya pikir gak ada mantar politisi Gak ada mantar penyanyi Jadi ya dia akan mengempel terus Mutlak bersama dengan karir Jadi ya Gak tidak mungkin kan nanti bikin kegelaran musik Atau kota literasi atau kota jazz pun gitu teman Jadi dia akan berfokus atau gimana? Anak-anak masih mau disini Katanya mau lah nanti siapa yang jaga rumah Ini ada pesan dari Megawati gak disini Soal pencalonan ini menjadi wali kota Pesan ada dari Megawati Sudah dapet rekom berarti ya? Ya ibu pesan Namanya saya jangan kurus-kurus Aku terima soalnya Harus dibatasi Itulah komitmen kita ya Kalau kita sudah memulai satu tujuan Kita pasti punya konsep yang harus direalisasikan Yaitu bagaimana tugas-tugas kita ini bisa turun Bisa mengadaptasikan semua permasalahan yang ada di tengah Masyarakat Karena kan kalau legislatif kan kita Ya rileks itu ya kita Tambahnya bisa door to door Gak bisa bikin pangunan yang lain-lain Tapi ketika kita jadi dan terpilih dan saat itulah kita Berhadapan langsung dengan warga Dan mereka bisa mengeluhkan tentang hal apapun sama kedua bupaca Jadi apalagi kalau saya bilang Landscapenya Kota Batu itu kan memang sangat sejuk dan menyenangkan ya Jadi mungkin saya di kepala saya Sudah di benak ini sudah Gimana saya bisa jalan di pedestrian Bagaimana anak-anak bisa berengkar sekolah tanpa khawatir Karena menikmati udara yang sejuk dan lain-lain itu Udah dan hampir gak semua masyarakat bisa menemukan Kita tinggal di bawah lembah gunung yang indah dikelilingi Panderman Gunung Panderman Gunung Ya semuanya 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 Mbaknya kasih Mbak Yang dulu dari Semalam Akhirnya sekarang jauhnya walik Saya lahir di Kota Batu 49 tahun yang lalu Dan diberikan kesempatan Waktu itu Ibu Tunggung juga memilihkan Dapil yang tepat bagi saya Karena saya lahir di Kota Batu Tapi saya belum berkesempatan untuk keliling Semalang Raya Bahkan se Kota Batu Walaupun untuknya kurang lebih 213 ribu saja Tapi kan luas wilayahnya ini Belum terjamah Belum terjangka oleh saya Dan ketika saya jadi Anggota DPR RI pun Ketika banyak sosialisasi yang saya datangi pun Itu kan acara-acaranya kan Walaupun ada di tengah desa Di tengah masyarakat Tapi kan gak semua Pesertanya bisa melibatkan warga Jadi kalau sekarang ya Ya Masti harus Kemusin turun dan Bertemu Bapa salam Tenjung salam salam Berarti anak-anak semua Lebih enak menjadi politisi atau Di publik atau tentang itu? Ya pemulihaannya beda-beda ya Jadi yang terpenting kalau jadi politisi itu Memang yang satu Bijaksanaannya dia Ketika dia mau Berbuat untuk sesama Dan ketika Wisdom itu Atau Konsep berpikir kita Selalu sawarkan untuk apa yang bisa dibantu Saya pikir Warga akan menjauh lebih senang Ini support om rau Sebenarnya seperti apa ini kan Kedepada akan ada Ya Ya kalau Membayangkan sih Belum ya ritmenya ya Yang penting pokoknya Kita terus Berkomitmen untuk Komunikasi Terjalan baik ya Karena Saya juga belum bisa Membanyakan cara Secara bekerjanya Tapi saya juga Sangat-sangat memohon Dan Alhamdulillah ya Suami saya itu senang Di Ketabatu Ya karena Wilayahnya yang sejuk Kalau Aurel sendiri seperti apa mungkin Support Aurel Ya Dia senang Ya Dia senang Enggak pernah sangka Enggak pernah sangka saya bisa Di Karena dia temennya kan banyak Kepala daerah gitu Jadi dia gak pernah bayangin adiknya Saya jadi kepala daerah Dan ini Saya kesempatan ini Sangat-sangat bersyukur ya Kalau keluarga gak kasih kesempatan saya Juga gak mungkin saya bisa Menyeberang walaupun perahunya Tidak ada di Partai yang begitu Menawarkan besar Kalau Aurel sendiri mungkin Support ke Iya Kalau Aurel Dan dia menawarkan juga Termasuk Aminah Zura kan udah Udah main ke Kota Batu Dan mereka senang banget Senang banget Karena ada Ada banyak Kawasan wisata Dan permainan yang seru Kan di Kota Batu Tapi ya Kalau kita bicara Wisata Kota Batu Memang gak pernah ada habisnya Jadi memang belum habis Kita terus tingkatkan Potensi Tingkat ekonomi dari Potensi pariwisata Yang lebih baik Tapi kak Aurel Akan diajak benar-benar Terjen ke politik Yang benar-benar gitu Kalau Aurel gak Interes Adiknya Kalau Azriah memang Sekolah politik Interes Berarti emang benar-benar Diajarin Full gitu hta Iya Kadang ya gitu Lalu Nyolong-nyolong Lalu Sekolahnya kan Jejen ke Mamanya Untuk bisa Jemput dan main Sejam dua jam kesini dan Azura kan juga senang berenang jadi ada aja lah ya caranya namanya juga nenek-nenek Mi, tadi sempat ada keraguan gitu masalah finansial kah mengenai nanti kampanye lagi untuk kedua kalinya itu salah satunya atau seperti apa sih Mi? ya kalau logistik pasti kita harus layak batin siapkan dan kita gotong royong ya kalau logistik lebih kepada itu aja gejolak personal aja jadi gak ada soal masalah finansial Mi, terakhir mungkin terakhir kekuatan pas mengenai UPU Pilgada yang dibatalkan kemarin mungkin resmulat Mi juga dapat ya kalau sikap dari perjuangan kita merespon makam konstitusi sesuai undang-undang nomor 60 dan 70 kalau saya bersikap oke makasih terima kasih terima kasih